Hai ini lengkuas yang sudah diperusin jadi ini sudah menjadi es bumbu-bumbu sudah bersih semua Hai assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Renato DJ apakah pemirsa semoga pemirsa dalam keadaan sehat bahagia dan tetap semangat jangan lupa minum air impi yang cukup supaya sehat dan tetap buka kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengawetkan beberapa bumbu-bumbu dapur yang masih lebih segar seperti yang saya melakukan kebiasaan saya dimana apabila bumbu-bumbu dapur saya ini stopnya habis atau mungkin pas saya kebetulan malas ke pasar saya masih punya stok di dalam kulkas khususnya saya masukkan di dalam freezer saya melakukan kebiasaan ini sudah lama pemirsa jadi saya sudah membuktikan sendiri kalau diawetkan di dalam freezer ini keadaannya masih tetap segar jadi asal pemirsa menyimpannya juga masih dalam keadaan yang masih segar masih hijau pemirsa dengan mengewetkan bahan-bahan bumbu dapur ini sebetulnya ada manfaatnya ya pemirsa seandainya kita membeli di pasar dan kita menggunakan hanya beberapa saja beberapa lembar saja pasti ada sisa yang tidak terpakai dan dipakai untuk esok hari atau esok hari kadang esok hari pun kita pas masak juga pas tidak menggunakan bumbu dapur ini ketika kita mau menggunakan bumbu dapur ini tau-tau sudah kering tau-tau ini sudah keras nah sayang kan kalau dibuang ya pemirsa ya apalagi ini untuk daun bawang ini juga cepat layu pemirsa jadi hanya berapa hari gitu bisa agak menguning kecuali di dalam kulkas biasa juga bisa bertahan hanya beberapa hari ini juga bisa diawetkan dalam bentuk berpu kemudian serai pun juga demikian sama saja pemirsa dan keuntungan yang lain bagi yang rumahnya jauh dari pasar atau mungkin yang tinggalnya tidak di Indonesia pasti juga sangat membutuhkan bumbu-bumbu dapur Indonesia kadang-kadang mencarinya agak susah ya pemirsa dan harus jauh dari rumahnya jadi ini sangat membantu sekali kalau bumbu dapur ini diawetkan dalam bentuk beku dan rasanya pun tidak berubah pemirsa sama saja asal cara perlakuannya untuk merawat setelah beku itu yang tepat jadi akan tahan lama Oke pemirsa ayo kita mulai saja nggak usah menunggu lama-lama lagi ya pemirsa langkah pertama kita potong-potong yang dulu daun salamnya kita ambil yang cantik-cantik ya pemirsa kalau di Indonesia daun salam mudah sekali ya didapatkan tapi kalau di luar negeri yang tinggal di sana pasti agak susah ya harus ke supermarket Asia menjual bumbu-bumbu Indonesia jadi kalau kita mengawetkan dengan cara prosen ini sangat menghubungkan nah ini lalu dipiriskan sampai kering pemirsa kalau kering kumpalan esnya tidak terlalu banyak kalau mencaci daun jagok kurut ini hati-hati ya pemirsa ini ada dua ribu-bunya lalu laos untuk laos kita cerok ya pemirsa ya kita yang bersih sudah bersih nanti kita potong-potong selamat menikmati daun-daun daun-daun saya potong selamat menikmati sudah saya tercih bersih semua hingga mengeringkan di pantai tidak mengundung air baru nanti kita alatkan di reza untuk lausnya saya potong-potong selamat menikmati selamat menikmati lalu daun pandan kita potong-potong jadi begini pemirsa ini sudah dipotong-potong sesuai porsinya ini serai ini daun pandan dan ini daun bawah dipisahkan yang putih sama yang hijau dan ini benar-benar harus kering yang ini ya pemirsa karena ini kalau masih ada airnya apa ya kalau orang Jawa bilang itu lonyot lonyot itu ampun ya lonyot gitu bonyok pemirsa kalau yang ini juga sama saja tapi ini lebih tahan kalau yang ini enggak jamin tahan kalau ada kanan airnya pemirsa ini memang mas sudah kompet pemirsa pemirsa semuanya sudah selesai sudah saya bersihkan sudah saya potong-potong lalu kemudian kita lanjutkan untuk di packing oke kita masukkan ke dalam kantong-kantong plastik sesuai dengan ukuran freezer pemirsa ini yang ditutup rata pemirsa ya jadi ini ini untuk yang freezernya umat sedikit ini juga sama lalu daun pandan pemirsa kalau sewaktu-waktu kita membuat cola atau bikin kacang hijau kita sudah ready selesai selesai sudah untuk packing ini daun bawang batangnya ini daun bawang daunnya ini daun pandan dan ini daun salam lalu ini daun serai daun jeruk kurut dan ini lengkuas yang jelas di pemirsa pemirsa ini di dalam freezer saya masih ada beberapa contoh ini sampai mengembun ya pemirsa bukan mengembun sampai keluar esnya ini saya keluarkan dari freezer baru saja untuk memberi contoh pemirsa saya buka ya ini laus atau lengkuas ini lengkuas yang sudah dikurusin seperti ini pemirsa jadi kalau pemirsa mau masak ini langsung dilepas saja bisa pemirsa kita langsung ambil menurut kebutuhan nah ini dilepas begini saja bisa pemirsa langsung jadi tidak usah menunggu kita menunggu masak kita lelehkan dulu nah itu nanti malah rusak jadi kita ambil sebaiknya sebaiknya ngambilnya itu kalau pas masak ya pemirsa ya jadi dalam bentuk beku ini langsung dimasukkan ke dalam masakan biar ininya fresh tapi kalau ini di luar ini juga nanti akan berubah jadi agak kropos gitu itu dulu pemirsa tapi kalau apa namanya cara memasukkannya itu keluar dari pressure langsung kita lepas langsung kita masukkan ke dalam wacan atau panci yang sudah mendidih langsung kita masukkan saja gak apa-apa karena saya memang seperti itu kalau masak dan rasanya itu tetap sama pemirsa tetap sedap jadi kalau seandainya ini masih menggumal terus jadi itu perlu diketuk ini aja nah kita nanti ada yang lepas nah kita ambil begini dalam keadaan yang masih es seperti ini ini segera dimasukkan lagi ke dalam freezer sehingga dia akan tetap beku seperti ini gak berubah lalu kita tutup rapat lagi kita masukkan ke dalam freezer begitu juga untuk yang lain ya pemirsa sama perlakuannya sama ini juga demikian ini penampakan dari daun salam pemirsa tuh kan ini sudah beku ini pemirsa sudah jadi es ini tinggal sisa sedikit daun salam jadi saya campur dengan daun jeruk purut ini sama kan pemirsa loh gak berubah dan jeruk purut ini juga harum masih harum sekali sama jadi ini sudah ada di es tapi warnanya sama itu masih segar dan ini juga ketika ngambil juga langsung dimasukkan ke dalam masakan yang sudah panas gak usah menunggu ditunggu di luar dulu biarlah diambil wala nanti bersak nanti pemirsa ini contoh-contohnya yang sudah ada kelihatan jelas pemirsa ini hasilnya kalau di frozen sama jangan khawatir pemirsa tukang sudah menjaga es sampai dingin seperti ini 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 batangnya daun bawang nah ini ini sebetulnya kalau di luar lama nanti ini bonyok ini karena ada kandungan airnya jadi kalau misalnya masak sup masak soto atau masak apa yang menggunakan daun bawang ini atau batang bawang ini langsung saja misalnya pas gongsel atau pas ngerbus dalam bentuk es ini langsung dicolopkan langsung dimasak gak apa-apa memasak dan ini sesama segeri cepat-cepat ditutup juga biar gak berubah warna atau berubah ini jadi es kemudian kemarin yang sudah saya tunjukkan membuat cabai iris frozen nah ini masih tetap segar cabainya masih tetap segar kelihatan ya ini sudah menjadi es sama perlakuannya jadi begitu ngambil langsung dimasak jangan menunggu keleleh semoga penjelasan saya ini benar-benar jelas dan bisa membantu pemirsa untuk masak praktis pemirsa selesai sudah kemasan kemasan ini sesuai dengan jenisnya kita sayang sekali ya membuang bahan-bahan yang masih sisa yang sebetulnya masih bisa dirawat jadi cara perawatannya ya seperti yang sudah saya jelaskan selesai sudah pemirsa video saya terima kasih pemirsa telah setia mengikuti video saya dari awal sampai terakhir semoga bermanfaat untuk pemirsa apabila saya ada kekurangan dan ada kesalahan saya mohon maaf jangan lupa pemirsa untuk like komen subscribe dan pencet loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru saya yang berikutnya akhirnya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax